Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai elektabilitas Anies Baswedan Karena nama Pak Anies Baswedan ini Selalu menjadi Urutan tiga besar teman-teman Jadi kalau tidak Pak Ganjar Pak Prabowo atau Pak Anies Baswedan Jadi tiga nama ini ganti-ganti teman-teman Ada yang peringkat pertama Kemudian berganti kepada peringkat dua Berganti ke peringkat ketiga Jadi selalu berputar pada itu-itu saja Jadi ini bisa disimpulkan bahwa Tiga nama ini adalah nama yang layak Untuk maju di Pilpres 2024 Yaitu Pak Prabowo Pak Anies maupun Pak Ganjar Pranowo Yang sekarang Tiga nama itu punya posisi yang penting Di negeri kita Kalau Pak Prabowo ini Menjadi Menteri Pertahanan Menterinya Kabinet Pak Jokowi Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta Banyak orang mengatakan Gubernur DKI Jakarta itu Gubernur Indonesia Jadi memang tidak salah Karena Jakarta adalah pusat ibu kota Ibu kota negara ada di Jakarta Yang mana di sana tempat berkumpulnya Para pengusaha, para pebisnis, negarawan Semua berkumpul di sana Ada mahasiswa dan sebagainya Jadi kalau banyak orang berkumpul di Jakarta Tentu masalahnya akan komplek Masalahnya tentu akan banyak Beda dengan yang ada di daerah Misalkan di Jawa Tengah, Jawa Timur Jauh dari pusat pemerintahan di ibu kota Jakarta Ini tentu tantangannya berbeda Dan tantangan yang dihadapi Pak Anies Tentu lebih berat daripada Gubernur-gubernur yang ada di daerah Ini menurut pandangan saya Nah kali ini teman-teman Kita akan melihat pandangan dari Politikus PKS mengenai Pak Anies Baswedan Yang mana Pak Anies ini selalu menjadi perhatian publik Kali ini disorot oleh PKS Pak Mardhani Alisera Kita baca beritanya teman-teman Dari fajar.co.id Mardhani Alisera mengatakan Anies dipasangkan dengan siapapun tetap menang Wow luar biasa teman-teman Optimis dari Pak Mardhani Alisera Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sebagai Capres 2024 Tak bisa diragukan lagi Hampir setiap lembaga survei Anies Masuk tiga besar Capres 2024 Yang diunggulkan Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardhani Alisera Dihubungi pojok1.id Senin 7 Februari 2022 Anies punya kan besar Di 2024 Jadi mau dipasangkan dengan siapapun Tetap menang ujarnya Selain itu Lanjut Mardhani mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud itu juga berhasil Menata Jakarta Ditambah dengan kemampuan narasi yang dimiliki Anies Baswedan Prestasi di Jakarta plus kemampuan narasi dan karakternya yang cool Menjadi nilai lebih untuk kontestasi 2024 ucapnya Sebelumnya pengamat politik Tony Rashid menilai bahwa Anies Baswedan Punya peluang yang cukup besar di Pilpres 2024 Alasannya Elektabilitas dan popularitas Anies yang cukup konsisten Berdasarkan beberapa lembaga survei Tony menyampaikan ada beberapa alasan Mengapa Anies punya peluang besar di Pilpres 2024 Alasan utama Di setiap survei Anies selalu moncer Dan muncul secara natural alias bukan settingan Survei tentang Anies natural Tidak ada rekayasa Survei dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang tidak terikat Dan tanpa biaya dari Anies Katanya belum lama ini Ia mengatakan alasan kedua Masyarakat menaruh harapan besar terhadap Anies Hal itu dilihat dari antosiasma publik terhadap Anies Baswedan Jadi masyarakat ini cukup antosias teman-teman Dan memang berharap agar Pak Anies ini maju Pada Pilpres 2024 mendatang Karena kalau kita lihat siapa tokoh yang punya elektabilitas Yang cukup cemerlang Selain dari tiga nama tersebut Pak Prabowo, Pak Ganjar, maupun Pak Anies Baswedan Hanya tiga ini yang moncer Dari berbagai lembaga survei Maka sebagian masyarakat Ini menaruh harapan kepada Pak Anies Untuk bisa maju menjadi calon presiden Dan akhirnya Beliau menjadi presiden Itu harapannya teman-teman Kita lanjutkan Apapun berita terkait Anies Banyak mendapatkan respon publik Bisa cek media ujarnya Itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan Yang mendapat perhatian dari politikus Dari PKS Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera Yang mengatakan Siapapun calon wakilnya Anies Baswedan tetap menang Kalau kita melihat pribadi Pak Anies Baswedan Teman-teman bahwa beliau itu Bukan sosok yang temperamental Bukan sosok yang teriak-teriak Karena ada teman-teman Pejabat negara kita itu yang sering teriak-teriak Kalau ada orang lain yang salah ini teriak-teriak Wow ini menjadi sesuatu yang Saya pikir kurang pas Kalau seorang pemimpin pejabat publik Pejabat negara itu Misalkan memakai-makai orang Kemudian berkata-kata dengan nanda-nanda yang tinggi Teriak-teriak dan sebagainya Dan ini tidak ada di Anies Baswedan Pak Anies selalu cool Selalu tenang menghadapi persoalan Apakah Pak Anies tidak pernah marah? Ya marah namanya orang Karena kalau kita lihat dulu teman-teman Ada mungkin kalau kita buka videonya Pak Anies juga pernah marah kepada seorang pengusaha Yang kalau tidak salah pada pagi itu Masih genjar-genjarnya terkait COVID-19 Tentu ada kesalahan dari pengusaha tersebut Nah Pak Anies marah Tetapi marahnya ini terukur Tidak teriak-teriak Kemudian berkata-kata kasar Tempura mental Jadi marahnya Pak Anies ini terukur Dan orang bisa memahami Jadi yang penting kan bisa memahami Ketika pejabat publik itu marah Yang dimarah itu sudah paham ya sudah Artinya pesan yang disampaikan itu sudah diterima Kemudian kebijakan-kebijakan dari Pak Anies Baswe dan menurut saya cukup baik Karena kebijakan yang diambil Pak Anies ini sebenarnya untuk Kesejahteraan warga Jakarta Walaupun mungkin ada plus minusnya Misalkan macet Apakah Jakarta tidak ada macet Selama Pak Anies masih menjadi gubernur di Jakarta Ya namanya Jakarta macet tentu ada Kemudian pertanyaan berikutnya Apakah Jakarta tidak banjir Selama Pak Anies menjadi gubernur di Jakarta Ya namanya banjir ya tetap ada Tetapi volumenya kan semakin berkurang Jadi kalau banjirnya ini seminggu bisa berkurang satu hari Kalau banjirnya satu hari ini bisa berkurang enam jam dan sebagainya Artinya penangannya itu lebih cepat Dan ini adalah satu keberhasilan Jadi kalau kita melihat teman-teman Terkait banjir macet sebenarnya tidak hanya di Jakarta Jadi banyak daerah juga ada macet ada banjir Tetapi kalau saya melihat Kalau dibandingkan dengan gubernur-gubernur sebelumnya Saya pikir Pak Anies lebih baik dalam hal penanganan macet dan banjir Tetapi yang pasti ada progres Ada perkembangan untuk menangani masalah-masalah klasik seperti itu Itu teman-teman yang kita bahas kali ini Terkait optimisme dari Pak Mardani Alisera Siapapun calon wakilnya Pak Anies menang Karena kalau kita melihat teman-teman Calon wakil Pak Anies Baswedan ini Bisa mungkin berangkat dari partai politik Karena kita harus berbicara secara real Secara fakta bahwa Untuk menjadi calon presiden itu harus mengantongi 20% Presidential Translude Suara 20% Dan itu bisa didapatkan dari partai politik Karena itu tidak salah misalkan Pak Anies nanti bergandeng atau duet dengan AHI Tetapi juga tidak menutup kemungkinan Pak Anies bergandeng atau berduet dengan misalkan Pak Andika Perkasa Atau mungkin Pak Kadok Normantio Atau mungkin yang lain Tetapi kalau kita melihat yang lebih baik adalah bergandeng dengan partai politik Kenapa begitu Pak Anies itu tidak punya partai politik Pak Anies bukan kader partai politik Maka yang mesti digandeng adalah partai politik Kemudian ada juga yang mengatakan sebaiknya Pak Anies itu berduet dengan militer Jadi pasangan sipil militer itu ideal Nah ini juga cukup bagus Konsep seperti itu Dan Pak Hayi itu Agus Harimurti Yudhoyono itu juga Seorang militer dulunya Jadi pasangan sipil militer Apalagi Pak Hayi ketemu partai politik Ini makin klop Jadi tidak salah kalau orang menduetkan Anies sama Ahaye Tetapi juga tidak Menyamingkan teman-teman Calon-calon wakil Dari Pak Anies Baswedan Berasal dari Backgroundnya militer Ini juga tidak salah Dan ini kan masih dalam Wacana saja Karena ini belum fik Belum final Semua masih Ada progres Masih ada Perkembangan yang berikutnya Itu teman-teman yang bisa kita bahas Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton